yang tidak berbeda bagi kami dalam diri anak-anak yang tercintai selamat menikmati sahabat rahasia alif semoga kita tetap menjadi islam dan dimatikan oleh Allah tetap dalam keadaan islam sungguh nikmat tiada nikmat yang lebih indah tiada nikmat yang tiada tara ketika kita diberikan hidayah nikmat islam nikmat iman nikmat ihsan sahabat iwan vila terjadi kembali yang menurut saya ini adalah program atau kristenisasi tetapi dengan model rudalisasi kita banyak tahu sekarang ini bahwa kaum-kaum kristen atau orang-orang yang sudah murtad biasanya mereka itu masih suka memakai atribut-atribut islam mereka itu masih sulit sekali move on dalam keatributan islam mereka masih suka pakai entah maksudnya memang mereka merasa nyaman dengan atribut islam atau mereka hanya sekedar ingin menjadi serigala yang berbulu domba tetapi hal yang demikian belakangan ini sudah sangat bisa ditangkal oleh youtuber-youtuber atau siapapun dari kita yang islam yang memang ingin menjadikan media sosial ini sebagai penangkal syubhat atau penangkal kristenisasi dan indomisasi cuman masalahnya tentang yang rudalisasi ini sulit sekali kita tangkal karena ini berhubungan dengan hati saya hanya ingin memperingatkan kepada semua sahabat kita saudara-saudara kita sesama muslim saudara kita seiman jagalah putra putri kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak bertanggung jawab ya terutamanya ketika kita mendapati putra putri kita itu bersahabat akrab dengan orang lain jenis atau beda kelamin dari golongan umat sebelah bahayanya ketika mereka sudah saling mencintai maka biasanya itu akan sulit sekali dibisahkan dan itu cenderung akan membuat putra putri kita nantinya menjadi murtad kalau ketika sudah murtad lalu apalagi yang akan kita sampaikan atau apa yang akan kita bertanggung jawabkan nanti dihadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kebangkitan nanti apa coba dan bagi anda putra putri muslim ya cobalah anda bayangkan ketika seorang ibu anda masih sehat masih hidup di dunia ini disakiti oleh orang lain oleh tetangga kita misalkan pasti kita sebagai anak yang baik akan membelanya dengan cara apapun kita pasti akan membelanya itu ketika orang tua kita disakiti di dunia ini ketika kita masih hidup dan coba bayangkan jika kelak mereka dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari yaumul hisab dan kemudian karena kita menjadi murtad lalu orang tua kita nanti dihukum di akhirat apa yang akan anda lakukan apa yang bisa anda perbuat saya tahu dari tangisan anda yang perempuan barusan itu dia adalah seorang muslim yang dinikahkan di paroki Santo Yosep Riangkemi kayaknya ini di Nusa Tenggara Timur ya di Larantuka dan ini adalah hasil penulisan saya karena memang di videonya itu tertulis paroki Santo Yosep Riangkemi setelah saya cek ternyata itu ada di Larantuka Nusa Tenggara Timur dan ini saya sertakan nomor teleponnya sekalian karena memang ini saya dapatkan informasinya dari Facebook ya seperti ini sahabat Iwan Vila mari kita berpikir kembali ketika kita itu mau menikah jangan hanya karena urusan cinta tetapi urusan anda dengan Tuhan anda hiraukan ya orang menikah itu memang disunahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya adalah supaya kita itu menjadi sakinah yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan menikah maka amal pahala kita itu dilipat-lipatkan jadi perbuatan kebaikan apapun itu nilainya akan dilipatkan ketika kita sudah menikah lalu kalau seandainya kita menikah dengan yang beda agama seperti ini ya anda yang wanita itu anda menikah dengan laki Kristen seperti itu ini kayaknya katolik ya lalu apa yang akan anda dapatkan sakinah dari mana kalau sudah seperti ini kemudian anda dibaptis seperti itu dan anda menangis di pelukan ibumu yang dengan sangat terpaksa ibumu juga harus masuk ke dalam gereja itu apa anda tidak sakit hati melihat orang tua anda ibu anda menangis seperti itu masuk ke gereja menggunakan jilbab kalau anda nanti dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat apa yang akan anda jawab tentang perbuatan anda yang sekarang kenapa anda lebih memilih lelaki yang tidak pernah anda kenal sebelumnya daripada anda mengikuti agama yang sudah dianut oleh orang tua anda na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat iwan vila semoga ini menjadi cerminan buat kita yang masih mendapatkan nikmat islam dan nikmat iman agar kita jauh lebih mempererat lagi hubungan kita dengan anak kita supaya anak kita tidak mudah disesatkan oleh umat-umat sebelah demikian dari saya rahasia alib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maria Putri Bulan Kadarwati percayakah saudari akan Allah Bapak yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi saya percaya percayakah saudari akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita yang dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita semesara wafat dan dimakamkan yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapak saya percaya percayakah saudari akan roh kudus gereja katolik yang kudus persekutuan para kudus pengampunan dosa kebangkitan badan dan kehidupan ketah percayakah saya percaya dan dalam kemampilan saudari di batis terima kasih 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 terima kasih